Intro Halo, kembali bertemu lagi dengan ini Budi Tahun ini kita akan belajar tentang eksponen Apa yang dimaksud dengan eksponen? Definisinya yaitu apabila ada A pangkat N Itu artinya A dikali A terus sebanyak N kali Tapi ada salahnya yaitu A tidak boleh sama dengan 0 Jadi bilangan berapa saja boleh kecuali 0 Kemudian ada beberapa sifat eksponen Yang pertama ini yaitu ada A pangkat 0 sama dengan 1 Jadi ada berapa pun 10 pangkat 0 hasilnya 1 2 pangkat 0 hasilnya juga 1 Min setengah pangkat 0 hasilnya juga 1 Itu sifat yang pertama Kemudian sifat yang kedua Yaitu apabila ada A pangkat N Maka itu bisa sama saja dengan 1 dibagi A pangkat N Jadi misalkan 5 pangkat Min 3 Maka itu sama saja dengan 1 dibagi 5 pangkat 3 Berapakah 5 pangkat 3? 5 pangkat 3 berarti 5 x 5 x 5 Sehingga ini hasilnya adalah 125 Jadi 5 pangkat Min 3 itu adalah 1 dibagi 125 Kemudian sifat yang ketiga Yaitu A pangkat N dikali A pangkat N Itu sama saja dengan A pangkat N plus N Disini harus dikatikannya Yaitu bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya harus sama Jadi misalkan ada 2 pangkat 4 Dikali 2 pangkat Min 5 Maka disini bisa dijadikan 1 saja Yaitu 2 pangkat 4 dikurang 5 Jadi 4 kurang 5 berapa? Min 1 berarti 2 pangkat Min 1 Seperti pada sifat nomor 2 Berarti ini 1 dibagi 2 pangkat 1 Atau 1 per 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!